Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan akan berbuka bersama dengan Ketumum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jurnalis Metro TV, Anwar Fuadi. Adi, apakah Anies Baswedan sudah tiba di Nasdem Tower? Ya Egan, untuk saat ini kondisi di Nasdem Tower, Anies Baswedan belum tiba di sini untuk nantinya mengikuti kegiatan buka puasa bersama DPP Partai Nasdem. Informasi yang kami terima dari tim Nas Amin, nantinya Anies Baswedan akan bergeser dari posko pemenangannya di Diponegoro 10 menuju ke Nasdem Tower ini pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Karena saat ini posisinya Anies Baswedan masih bertemu dengan sejumlah tim pemenangan yang ada di Diponegoro bersama para relawan juga karena memang ada kegiatan juga yang akan dilaksanakan di sana. Nah, barulah nanti untuk saat ini ya yang terkonfirmasi bahwa Anies Baswedan nanti akan menuju ke Nasdem Tower ini pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan Egan yang saat ini tengah berlangsung di belakang saya. Ini ada sambutan sejak tadi sudah ada pembacaan ayat sosial Quran, lalu kemudian juga solawatan begitu ya dan juga beberapa hiburan islami di lobi Nasdem Tower ini yang dijadikan tempat untuk dilaksanakannya. Acara buka puasa bersama, pengurus DPP Partai Nasdem bersama juga dengan Capres yang diusung Anies Baswedan dan anak-anak yatim piatu yang berasal dari sejumlah pantiasuhan yang ada di Jabertabek. Dan kami catat tadi ada sekitar 300 orang, 300 anak yatim piatu yang hadir di sini. Mereka berasal dari Jakarta dan berasal juga dari Bekasi, Bogor, lalu kemudian juga dari Gunung Putri, Bogor. Jadi memang lengkap di sini hadir bersama-sama untuk melaksanakan buka puasa bersama. Kita akan sama-sama nantikan. Ini juga tentunya menjadi pertemuan pada hari ini Ketua Umum Partai Nasdem Suriapalo bersama dengan pengurus Partai Nasdem. Bersama Capres yang diusung paslon nomor 1 yaitu Anies Baswedan. Setelah sebelumnya ini Suriapalo bertemu dengan Prabowo Subianto pada siang hari ini. Tentu menarik untuk kita nantikan bersama nanti pertemuannya di hari ini. Tentunya kalau kita lihat begitu ya tadi disampaikan Suriapalo pada saat bertemu dengan Prabowo Subianto. Ini merupakan bentuk persahabatan mereka berdua bertemu. Bagaimana komitmen untuk bersama-sama membangun bangsa. Begitu juga Anies Baswedan yang juga menghormati pertemuan antara Suriapalo dan juga Prabowo Subianto pada hari ini. Dan Suriapalo pun juga dalam posisinya kita lihat menerima hasil pemilu lalu kemudian menerima hasil pilek. Namun tetap juga menghormati apa upaya yang telah dilakukan oleh tim Nas Amin. Dalam hal ini Anies Baswedan bersama timnya mencari keadilan begitu di Mahkamah Konstitusi ini. Ini tentunya jalan konstitusional yang diambil begitu oleh Anies Baswedan. Dan ini sama-sama menghormati dan tentunya di bulan Ramadan momen pertemuan pada hari ini dibuka puasa bersama. Ini momen yang juga dinanti begitu dan menarik untuk kita cermati nanti. Termasuk juga pernyataan-pernyataan nanti akan disampaikan baik oleh Anies Baswedan dan juga Suriapalo. Egan Ya di apa saja agenda Anies Baswedan di kantor DPP Nasdem? Ya sejauh ini untuk agenda Anies Baswedan di kantor DPP Nasdem yang terkonfirmasi adalah menghadiri buka puasa bersama begitu ya. Apakah kemudian nanti akan ada perbincangan-perbincangan. Tentunya pertemuan antara Suriapalo dan Anies Baswedan sudah lumrah terjadi di beberapa kesempatan. Termasuk terakhir kali mereka juga bertemu di kediaman Yusuf Kala begitu ya pada saat sebelum pengumuman rekapitulasi hasil pemilu 2024. Dan kita akan nantikan bersama nanti apakah akan ada keterangan bersama juga ya akan disampaikan. Yang pasti yang terkonfirmasi hingga saat ini agendanya adalah buka puasa bersama DPP Partai Nasdem bersama dengan anak-anak yatim piatu dari sejumlah penduk pesantren yang juga dihadiri oleh Capres 01 Anies Baswedan. Egan Terima kasih atas informasinya Anwar Puadi langsung dari Nasdem Tawar, Jakarta.